Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pupuk Altim kembali menunjukkan kebudulianya kepada warga Gang Merpati RT 34 Keluran Lok Tuan yang menjadi korban bencana kebakaran dengan memberikan bantuan material maupun moril. Pemberian bantuan tersebut dilakukan langsung oleh SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Altim Teguh Ismar Tono. Jamat Bontang Utara Sutrisno menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Pupuk Altim. Dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada perusahaan yang selalu sigap membantu masyarakat Kota Bontang ketika terjadi bencana seperti kebakaran yang terjadi di Keluran Lok Tuan. Terima kasih yang tidak terhingga. Saya selalu jamat Bontang Utara dan yang bawah Kelurahan Lok Tuan. Terima kasih kepada CSR yang telah memberikan bantuan, sudah beberapa kali memberikan bantuan. Program CSR akan telah menyentuh kepada warga yang terdampak musibah. Sebelumnya yang tidak terdampak musibah juga mendapatkan bantuan, tetapi dengan datatan ada kriteria yang diberikan. SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Altim Teguh Ismar Tono mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan kepedulian dan bagian dari program proaktif Pupuk Altim. Bantuan yang diberikan berupa wang tunai sebesar 20 juta rupiah untuk masing-masing kakak yang menjadi korban kebakaran dengan total bantuan senilai 80 juta rupiah. Dirinya berharap bantuan ini dapat meringankan korban untuk memenuhi kebutuhan prioritas mereka. Wujud kepedulian perusahaan dan langkah proaktif dari Ibu Pupuk Altim, Alhamdulillah kami hadir di sini Pak untuk sedikit memberikan bantuan kepada Bapak-Ibu yang terdampak. Kurang lebih masing-masing nanti nilainya 20 dan mungkin nilai ini tidak sebanding ya dengan apa yang Bapak-Ibu rasakan. Namun kami dari perusahaan berharap bahwa ini bisa sedikit meringankan Bapak-Ibu sekalian, khususnya di dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan yang prioritas. Sementara itu korban kebakaran Edi Sabana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh perusahaan dan instansi yang turut membantu kepada dirinya dan korban lainnya. Selain itu, bantuan juga diberikan oleh UPZ Pupuk Altim senilai Rp26 juta dan dari Persatuan Istri Karyawan PKPKT senilai Rp2,5 juta. Demikian Yahya, PKTV Muartakan.